Halo semuanya Ya, jadi gue mau memperkenalkan setup gue Oke, jadi ini setupnya Gue pake 2 monitor, dua-duanya monitor MSI Kemudian PC-nya ada disini Ini juga coolingnya dari MSI Jadi gue MSI fanboy banget sih Cuma disini tuh ada yang sedikit kurang ya Liat aja kabel manajemennya tuh Marah banget men Ini tuh sebenernya si mejanya emang gak ada tepianya di belakang Makanya gue pasang bracket aja disitu tuh Pasang bracket disitu Jadi ini kabel gak bisa lewat kolong Karena ada, ya gitulah pokoknya si mejanya Kurang bagus Ya, berharap apalah dari meja kosan gitu ya Tapi so far This is the best lah The best yang bisa gue punya gitu disini Ya, halo semuanya Jadi sesuai sama video yang sebelumnya Gue bilang kalo gue mau coba untuk menjadi content creator Dan mungkin kesanannya gue bakalan jadi live streamer juga Dan disini gue mau spill atau review PC gue Yang mana PC ini masih belum genap satu minggu umurnya Gue rakit dan gue mau coba share ke kalian part apa aja yang gue pake disini Oke, langsung aja mungkin untuk processor Processor gue dari tim biru Gue pake i5-13500 yang ada iGPU-nya Kenapa gue pake yang ada iGPU-nya? Karena gue pikir itu bakalan ngebantu ya Kalo misalkan gue rekam atau misalkan stream pake OBS Itu bisa dipake sebagai encoder Jadi kerja si GPU atau VGA Itu bakalan lebih ringan gitu Makanya gue pilih ini Walaupun harganya agak lumayan ya Tapi dari review-review sih gue liat ini bagus ya barangnya Jadi gue pilih ini Kemudian pilih, oh motherboard Motherboard gue pake dari MSI Ini gue pake MSI B660M Mortar yang DDR4 Gue beli ini Karena waktu itu Kenapa ya gue beli ini ya Apakah Oh iya karena warnanya hitam dan bentuknya keren Gue suka Gue suka jadi gue beli yang ini Oke, motherboard gitu doang ya Cuma untuk Intel Gen 12 dan 13 Di soket yang ini, LGA 1700 Oke, udah Motherboard VGA Nih Untuk GPU atau VGA Gue pakenya ini 3060 RTX Dari Galaxy ya Kenapa gue pilih ini Karena Murah Ini di kelas 3060 paling murah ya Gue kemarin beli Ya, ya gitulah intinya Gue beli itu Karena kemarin juga Si harga VGA nya lagi turun Turunnya tuh Makanya gue cepet-cepet beli kan Eh, taunya kesininya makin turun lagi Masih-masih turun tuh Tapi ya gak apa-apa lah Kemudian lanjut apa ya Ini nih PSU Aduh PSU gue pake dari MSI PSU nya MPG A750 GF Yang certified gold 80 plus Gue pilih ini Karena Masih Ngasih Lumayan banyak headroom lah Istilahnya Dari dayanya Jadi gak mepet-mepet banget Sama semua komponen yang gue pake Gitu Kalaupun ada upgrade Mungkin ya Ke 3080 atau 4070 Masih bisa pake ini Jadi gak perlu upgrade PSU Jadi ini lebih ke Long term investment aja Gitu sebenernya Oke Selanjutnya Oh ini mungkin ya Cooling system Gue cooling system pake Dari MSI lagi MSI MAG Core Liquid 240R V2 Gue beli ini Karena kebetulan Gue Liat reviewnya lumayan bagus Dan suka juga sama Apa namanya Bentukan ininya nih Si Apa Pumpnya ya Keren lah gitu Bentuk naga Karena Kalau misalkan di Mitologi Cina itu Naga Sumber Kemakmuran Kejayaan Gitu kan Coba aja Mendatangkan kejayaan Gapada saya Ini untuk Cooler AIO Gue pakenya All in one Terus Webcam Webcam Gue pakenya Logitech Yang C922 ProStream Gue pake yang ini Karena Ini udah bisa 60fps Di resolusi Focal HD 1080 Main oke lah Untuk streaming Jadi gak Yang buruk-buruk banget Itu Selanjutnya Nah Untuk microphone Gue beli Vfine Gue beli Vfine Yang K683B Sebenernya gue tuh Kemarin mau beli Mic yang XLR Cuma Karena itu Harus pake soundcard Dan budgetnya Lumayan bengkak Ternyata Kalau misalkan Gue hitung-hitung Bisa habis 3 juta lebih Jadi gue malah Belinya ini aja Yang langsung Soundcardnya Ada di micnya Dan ternyata Bagus Lumayan bagus Gitu sih Kualitasnya Dan dari harga 800 ribuan Udah oke Gitu Ini recommended Untuk kalian Yang mau Start Konten juga Gaming Lumayan lah Recommended Kalau gue bilang Ini mungkin Xiaomi-nya Di line up Mic Price to Value-nya bagus Oke Itu untuk mic Kemudian Apalagi Oh Ini belum Yang esensialnya Belum nih RAM RAM Gue beli RAM-nya Yang Dari Corsair LPX 3600MHZ Yang 32GB DDR4 Kenapa Gue pilih ini Karena Ini low profile Pertama Itu jadi Nggak ngeganggu Cooler Gue untuk Mentok gitu Ke motherboard Pas RAM-nya Dipasang Yang Tapi yang Lebih utama Alasannya Kenapa Gue beli Ini adalah Ini garansinya Seumur hidup Ini seumur hidup Garansinya Lu Bisa tuker Kapanpun Jadi Ini sangat Worth it Untuk lo beli Di harga Mungkin 1,6 jutaan 32GB Cukup Cukup Untuk Menunjang Aktifitas Sebagai Content Creator Kemudian Nih Stuk Storage Gue Pake MSI Emang Gue tuh MSI Fanboy Banget Bro Untuk Sistem Gue Pake MSI Yang 250GB Dari MSI Spasium M3 390 Kemudian Untuk Yang Storage Ini Untuk Yang Storage Gue Pake Yang 1 Tera MSI Spasium M450 Nih Dua Untuk Sementara Gue Masih Pake Ini Nih Gak Tau Kalo Misalkan Kedepannya Gue Butuh Storage Lebih Bakalan Gue Tambahin Gitu Oke Udah Ini Udah Oh Oh Ini Keyboard Kalau Keyboard Gue Pakainya Dari Noir Noir N1 Pro Tapi Ini Keyboard Gue Udah Custom Ganti Keycaps Pake Yang Japanese Gitu Keren Aje Gitu Kalo Mertuk Ini Harganya Berapa Ya Kemarin Gue Lupa Mungkin Di 1,5 An 1,5 Juta An Terus Paling Ini Speaker Biasa Si Logitech Murah Banget Ini Cuman 150 Rp30.000 Tapi Oke Oke Si Kualitasnya Terus Apalagi Udah Hal Ya Cuman Sisa Ini Van Gue Beli Van Ini Dari NZXT Yang F140 Buat Gue Pasang Di Casing Gue Yang Paling Depan Sini Karena Ini Casing Form Factor Nya MATX Jadi Agak Kecil Agak Kecil Si Casing Dan Di Depannya Itu Muat Van Itu Antara Dua Biji Yang 12 Senti Atau Dua Biji Yang 14 Biar Maksimal Aja Airflow Dan Kenceng Gitu Tanya Gue Pilih Ini Kemudian Untuk Casing Ini Gue Pake Lianli Lan Cool 205 205 M Yang Putih Tadinya Mau yang Hitam Karena Semua Komponen Gue Udah Udah Pasin Warnanya Hitam Semua Sama Ram Sama Cooler Sama Ini Itulah Semuanya Udah Warna Hitam Sama Kipas Ternyata Stoknya Abis Dan Waktu Itu Ada Sedikit Cerita Kalau Gue Maksain Beli Casing Yang Lain Tanpa Reset Dulu Dan Akhirnya Casing Nggak Kepake Gara Gara Si Motherboard Sama Si Coolernya Mentok Si Coolernya Ini Nggak Bisa Dipasang Ke Atas Jadi Gue Waktu Pas Ngerakit Ini Disini Langsung Itu Beli Casing Lagi Malah Cari Tokopedia Akhirnya Dapet Ini Casing Yang Gue Mau Tapi Warna Putih Waktu Itu Gue Dibantuin Sama Pacar Gue Disini Ngerakit Dan Jadilah Ini Casing Tapi Nggak Apa Kok Ini Casing Bagus Banget Gue Suka Dari Segi Material Terus Dari Temperglass Keren Udah Dapat Dua Fan Kemudian Kabel Manajemen Juga Oke Itu Teman Teman Apalagi Ya Oh Iya Untuk Moss Moss Doang Mungkin Kalau Moss Cuma Kalau Moss Gue Cuman Pake Yang Biasa Aja Si Sebenernya Ini G102 Yang V2 Ini Harganya Cuman 250 Ribuan Tapi Price To Value Oke Walaupun Ini Sebenernya Bukan Yang Gaming Gaming Banget Tapi Gue Pernah Punya Yang V1 Dan Itu Awet Awet Lagi Secara Kualitas Memang Oke Jadi Gue Pake Ini Dululah Sementara Untuk Content Creation Oh Untuk Monitor Monitor Terlupa Monitor 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 Gua Dua Dua Biji Monitor Gua Pake Dua Yang Pertama Itu Monitor Nya MSI G2412 Yang 170 Hertz Terus Ini Yang Belakang Monitor Pake MSI Juga Yang G241 V Nah Ini Cuman 75 Tapi Memang Ini Itu Peruntukannya Cuman Buat OBS Dan Apa Ya Monitor Pembantu Kalau Misalkan Gue Butuh Dua Monitor Gitu Banyak Ya Part MSI Disini Boleh MSI Kalau Mau Sponsor Saya Youtuber Baru Mulai Juga Oke Mungkin Itu Aja Ya Review Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Jangan Lupa Subscribe Karena Abis Video Ini Abis Video Ini Gue Bakalan Upload Video Gaming Gue Yang Pertama Kali Oke Kalau Gitu Terima Kasih Sekali Lagi Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Yeah Terima kasih.